Saya menerima WA dari beberapa kelompok yang isinya itu menyerukan aksi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober untuk mengepung istana. Membaca informasi itu, saya berpendapat bahwa langkah-langkah seperti ini tidak seharusnya dilakukan. Karena kalau ada persoalan, marilah kita musyawarahkan, marilah kita bicarakan dengan baik-baik. Karena Islam memerintahkan kita untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Wa amruhum syurah bainahum, wasyawirhum fil amr. Itu dua perintah di dalam Al-Quran. Karena itu maka kepada umat Islam dan kepada warga persyarikatan, saya menghimbau untuk tidak seharusnya kita menggunakan cara-cara kekerasan dan memaksakan kehendak. Marilah kita selesaikan masalah ini dengan bermusyawarah. Dan marilah kita umat Islam, termasuk di dalamnya warga persyarikatan Muhammadiyah dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, menjadi warga negara yang mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Kita adalah negara hukum dan kemaslahatan, kemajuan kita sebagai bangsa, salah satu penentunya adalah kepatuhan kita, komitmen kita di dalam mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita sekalian bisa memiliki sikap dan perilaku yang arif dan bijaksana, tidak terprovokasi untuk melaksanakan aksi-aksi yang inskonstitusional, apalagi kemudian dalam situasi COVID-19 ini, kita perlu suasana yang tenang dan kita perlu suasana di mana semua kita ini saling tolong-menolong, saling bergotong-royong bertahun untuk membantu sesama menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Masalah kita sudah sangat banyak dan tidak usah dan tidak seharusnya kita menambah masalah dengan memaksakan kehendak, apalagi melaksanakan sikap, langkah, dan gerakan-gerakan yang inskonstitusional. Selamat menikmati.